Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malah Sriwira Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jual Serta diberikan kelimpahan rezeki Dan kesehatan lahir batin Kali ini saya akan bagikan info Mengenai obat-obat tremor Dan ada Salah satu subscriber Saya disini Saya akan menjawab pertanyaan Dari Pada mengenai obat tremor Yang ditanyakan Jadi sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial Demi berkembangan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Bagi yang sudah saya ucapkan Banyak terima kasih Jadi tidak berlama-lama lagi Apakah itu tremor Gemetar atau bergerak tanpa sadar Mulai dari ringan sampai berat Dan umumnya terjadi Pada bangan, kaki, wajah, kepala Atau pita suara Tremor dapat disebabkan oleh hal-hal Di luar penyakit Contohnya meliputi Kelelahan otot Ekstrim karena olahraga Atau efek samping obat Dan yang menyebabkan tremor itu apa Tremor disebabkan oleh Adanya gangguan pada bagian otak Yang bertugas mengatur pergerakan otot Gangguan dan kerusakan sebut Menyebabkan kontraksi otot Yang tidak terkendali Yang menimbulkan tremor Atau gemetar Jadi tremor umumnya merupakan Gejala dari penyakit Yang mempengaruhi sistem Sarap pusat Dan pergerakan Dan apakah penyakit tremor ini Berbahaya? Selain penyakit Parkinson Tremor juga bisa Berbahaya Dan menjadikan tanda Dari kadar gula Darah rendah Struk Kerusakan sistem Sarap tepi Serta tumor otak Dan munculnya gemetar Juga bisa terjadi Akibat geracunan Jat tertentu Sepertinya Kuri Atau karbon monoksida Apakah tremor Bisa disembuhkan? Seseorang dengan tremor Bisa sembuh Atau paling tidak Menjalani aktivitas fisik Lebih lancar Dengan cara Memperbaiki koordinasi Dan pengendalian otot Oke Selanjutnya Mengenai obat tremor Yaitu Obat-obatannya itu Apa-apa saja Berapa jenis obat Yang digunakan Untuk mengatasi tremor Yaitu beta blocker Obat yang berfungsi Melebarkan Pembuluh darah Obat penenang Atau obat kejang Penyuntikan Botok Fisioterapi Operasi otak Dan Nama-nama obatnya itu Obat Parkinson dan tremor Diabletnya yaitu Mengandung Pramipexol Di hidroklorida 0,375 mg Indikasinya Siprol ini Digunakan sebagai Menjegah gejala Penyakit Parkinson Idiopatik Dengan Atau Tanpa Lipodopa Terus Obat Parkinson Arkin Obat Tubuh gemetar Dengan Trihexpenidil Komposisinya Tiap kaplet Arkin Mengandung THP 2 mg Selanjutnya Obatnya yaitu Viracetam Yaitu dapat mengobati Neoclonus Adalah Gelainan kontraksi Otot yang terjadi Tanpa disadari Misalnya Cegukan Tremor Dan Kedutan Dan ada lagi Obat Reparson Yang merupakan Obat yang digunakan Untuk pengobatan Simpetom Patik Pada penderita Parkinson Agar dapat Mengurangi Tremor Ketidakseimbangan Dan rasa kaku Pada otot Sebetulnya Banyak obat-obat Yang bisa Mengobati Tremor ini Cuma yang saya Sebutkan tadi Itu Di antara Obat-obat Dari sekian Obat Tremor Itulah Obat yang pernah Saya bahas Mengenai Obat Tremor Jadi Teman-teman Boleh scroll Kembali Mengenai Obat-obat Tremor Ini Jika Teman-teman Mengkonsumsi Obat Tremor Ini Tetaplah Berkonsultasi Dengan dokter Karena Akan Disesuaikan Dengan Kondisi Si pasien Jadi Tidak Bisa Asal Pakai Obat Tremor Ini Kita Tidak Bisa Menggunakannya Secara Bebas Ataupun Membelinya Dengan Bebas Di Apotik Tidak Bisa Tetap Konsultasikan Dengan dokter Obat Tremor Yang Bagaimana Yang Tepat Kita Konsumsi Jika Mengalami Tremor Dan Apalagi Pencegahan Tremor Ini Batasi Atau Hindari Konsumsi KPN Jika Hal Tersebut Dapat Menyebabkan Tremor Terus Hentikan Kebiasaan Merokok Dan Hentikan Konsumsi Alkohol Secara Berlebihan Jika Teman-teman Mengalami Tremor Sebaiknya Hindari Pencetus Penyakit Tremor Ini Untuk Mengurangi Tremor Yang Teman-teman Terita Jika Ada yang Ingin Ditanyakan Silahkan Komen Di bawah Jika Pernah Mengkonsumsi Obat-obat Yang Pernah Saya Sebutkan Tadi Silahkan Komen Di bawah Untuk Berbagi Informasi Kepada Teman-teman Yang Lain Bagaimana Reaksi Tremor Ini Apakah Kekakuan Yang Pernah Teman Alami Di Bagian Tubuh Yang Mana Semoga Infonya Bermanfaat Untuk Yang Sakit Saya Doa Kekas Sembuh Bagian Sehat Tetap Jaga Kesehatannya Thank you For Watching Wassalam